DPRD Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tabalong pada 16 September 2020. Kunjungan kerja yang disambut Komisi 3 DPRD Tabalong ini membahas terkait pengelolaan wisata terintegrasi dalam pendekatan City Marketing. Kegiatan ini juga turut dihadiri Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong sebagai mitra kerja Komisi 3 DPRD. Dalam kunjungan kerja ini pihak DPRD Kabupaten Pasir mendiskusikan terkait pengembangan objek wisata Gunung Boga serta kendala yang mereka hadapi selama ini. Dalam hal ini pihak Komisi 3 DPRD Tabalong bersama Disporapar memberikan sejumlah masukan. Pada hari ini kami teman-teman dari anggota DPRD Kabupaten Pasir bersilaturahmi dengan teman-teman anggota DPRD Tabalong terkait dengan pengelolaan kawasan wisata khususnya yang ada di Kabupaten Pasir. Kami konsultasi dan sharing terkait dengan kawasan wisata yang khususnya ada di Kabupaten Pasir yaitu Gunung Boga. Nah ini memang ada beberapa kendala masalah yang memang mana Gunung Boga ini menjadi viral di sana tapi ada beberapa kendala terkait dengan kawasan yang ada di Gunung Boga. Tapi tadi Alhamdulillah sudah ada beberapa masukan dari teman-teman anggota DPRD Tabalong mungkin ini akan kita tindak lanjuti dan sikapi secepat dengan teman-teman Pemda di Kabupaten Pasir. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo menjelaskan melalui sharing ini pihaknya juga menyampaikan rencana ke depan untuk memaksimalkan sektor pariwisata terutama sebagai salah satu sumber dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk ke depan pariwisata yang akan kita maksimalkan semaksimal mungkin karena apa? Karena pariwisata ini adalah salah satu SKPD yang bisa penunjang PAD. Supoyo menambahkan selain sebagai penyumbang PAD, sektor pariwisata juga berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja serta sebagai sarana untuk pelestarian lingkungan dan budaya nasional. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.